Intro Hey sahabat kece, dikutip dari Indosport, usaha Praven Jordan, melatih daiva Octavianti, terbayar lunas. Pasangan ini sukses memenangi laga melawan Christiansen dan Alexandra Boye. 24-22, 2-1-19 di Olimpiade Tokyo 2020. Duel ganda campuran yang mempertemukan Praven Jordan, melatih daiva Octavianti, dengan Matthias Christiansen dan Alexandra Boye berlangsung seru sejak menit-menit awal. Praven Jordan, melatih daiva memimpin laga dengan poin-poin cepat, sehingga Matthias Christiansen dan Alexandra kesulitan mengejar. Praven melatih pun unggul jauh di interval game pertama dengan skor 11-4. Ya, keunggulan 7 poin untuk skuad merah putih. Usai turun minum, wakil Denmark Matthias Christiansen dan Alexandra Boye mulai menemukan ritme pertandingan di Olimpiade Tokyo 2020 dan berusaha mengejar Praven melatih. 3 poin berturut-turut dicetak Christiansen dan Boye, sehingga skor menjadi 13-8. Sedangkan pasangan Denmark ini kian menjadi-jadi, yang artinya Praven melatih harus lebih waspada, lantaran skor kini menjadi imbang 14 sama. Tadi sangka, sempat tertinggal 7 poin. Wakil Denmark justru mengimbangi tim Indonesia dengan skor 20 sama alias Jus. Beruntung, Praven Jordan melatih daiva sukses mengamankan game pertama dengan skor 24-22. Memasuki game kedua, duel Praven Jordan melatih daiva versus Matthias Christiansen dan Alexandra Boye berlanjut seru. Keadaan seolah berbalik 180 derajat dan sungguh tak terprediksi. Game kedua, Matthias Christiansen dan Alexandra Boye memegang keunggulan dengan skor sementara 0-5. Perlahan tapi pasti, Praven melatih sukses mengejar pasangan Denmark ini dan unggul di interval game kedua, 11-9. Kejar-kejaran poin semakin ketat, Praven Jordan melatih daiva untuk sementara unggul atas Matthias Christiansen, 19-18. Pengalaman dan kesebaran pun akhirnya mengantar Praven Melati meraih kemenangan di game kedua atas pasangan Denmark dengan skor 2-1-19. Dengan hasil ini, Praven Jordan melatih daiva sukses meraih kemenangan kedua di Olimpiade Tokyo 2020 setelah sebelumnya mereka juga mengalahkan pasangan Australia. Ya, Praven Jordan melatih daiva akan lolos fase grup apabila Yuta Watanabe dan Arisa Higashino meraih satu kemenangan saja di Olimpiade 2020. Sementara itu, Anthony Shinitsuka Ginting juga sukses meraih kemenangan perdana di penyisihan grup C Olimpiade Tokyo 2020 di mana pebulu tangkis 24 tahun ini mengatasi perlawanan pemain Hungaria, Gergali Krauts, dalam 2 set langsung 21-13-21-8. Krauts, tanpa kesulitan menghadapi permainan Anthony yang cukup cepat, variatif dan sering melayakan smash-mash keras ke arahnya. Krauts, yang kini menempati peringkat 94 dunia, kerap melakukan kesalahan sendiri yang membuat pemain Indonesia dengan mudah meraih set point. Krauts, akhirnya menyerah dengan skor cukup jauh, di mana Anthony Shinitsuka Ginting menyudahi permainan dengan 2 set langsung 21-13-21-8 dalam tempo 32 menit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!